Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil kembali berpamitan kepada warga Jawa Barat karena jabatannya akan berakhir pada September 2023 mendatang. Ucapan Kang Emil ini pun kembali disebut-sebut menjadi sinyal dirinya bakal maju ke pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Selain itu, Presiden Jokowi Dodo juga sempat menyebut Rituan Kamil sebagai satu di antara sosok yang cocok mendampingi bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo. Diketahui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo resmi diumumkan sebagai bakal calon Presiden atau capres yang diusung PDIP di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April 2023 lalu. Seusai sholat Idul Fitri di Mahjid Besar Sehzayat, Solo pada Sabtu 22 April kemarin, Jokowi menyebut sejumlah nama bakal calon Wakil Presiden atau Jawa Pres yang bisa dipangsangkan dengan Ganjar. Menurut Presiden, ada tujuh nama yang sesuai dengan kriteria sebagai pasangan Ganjar Pranowo untuk menghadapi pemilu 2024. Salah satu nama yang disebut Jokowi, yakni Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Kebetulan atau tidak, di hari yang sama, Kang Emil berpamitan dengan warga Jawa Barat karena Idul Fitri tahun 2023 ini merupakan momen lebaran terakhir yang menjadi Gubernur Jawa Barat. Hal ini diungkapkannya saat mengikuti salat Idul Fitri di Mahjid Raya Al-Jabar Sabtu kemarin. Dalam momen itu, Kang Emil mengungkapkan sejumlah pencapaian selama menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat. Tak lupa ia dan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rushanul Ulum, juga meminta maaf kepada para warga jika selama menjabat melakukan kesalahan. Terpisah, Bacalon Presiden PDIP Ganjar Pranowo berharap nantinya Jawa Pres yang akan mendampinginya bisa memiliki visi misi serta komitmen yang selaras. Tergait nama bakal calon Wakil Presiden Ganjar menyebut akan diumumkan nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!